Intro Ribuan mahasiswa yang hadir di dom kampus swasta ternama di kota Malang langsung menggerumuh saat wakil presiden Republik Indonesia Yusuf Kela memasuki area dom. Kedatangan orang nomor dua di Indonesia ini dalam rangka menghadiri festival kebangsaan yang dilaksanakan oleh pihak kampus. Kediran Yusuf Kela kali ini juga dihadiri oleh Mendikbud RI Muhajir Effendi serta Gubernur Jawa Timur Kofifa Indah Parawangsa dan beberapa pejabat di Malang Raya. Dalam kunjungannya kali ini Yusuf Kela menyampaikan jika untuk bisa menjadi bangsa yang besar dan maju di era teknologi yang serba cepat kali ini ada tiga hal yang harus dibesarkan yakni pemerintahan yang bersih dan tegas, teknologi, ilmu yang dikuasai oleh bangsa, serta kewirausaan dari masyarakat. Kita menghadiri kebangsaan kita dengan keberdekaan kita. Perbedaan bukanlah kelemahan, tapi perbedaan adalah kekuatan. Alhamdulillah kita berbagai-bagai isi yang tercampurlah satu kekuatan dalam kebangsaan ini bukan perbedaan menjadi kekuatan bangsa ini. Perbedaan adalah apa yang dilakukan hari ini ialah bagaimana tetap meminah di Indonesia sebetulnya bangsa yang besar, yang perasaan yang sama. Memang kita selalu bangsa itu dihujik. Sebelum sehari lagi, memiliki dua ujian antara harapan dan keterangan bagi yang mahasiswa yang mengikuti kekalapan, tapi sekaligus juga tidak mengenai kekalahin. Itu kan kita jatuh. Sebelum lagi, juga perusahaan yang bersatu kekalapan. Sebelum lagi, ramuruan. Ini juga merupakan ujian yang juga cuma ada satu kelima. Selain tiga hal tersebut, Yusuf Kala juga berpesan agar mahasiswa dan seluruh rakyat bisa melatih kebangsaan dengan menghargai perbedaan yang ada, karena perbedaan merupakan kekuatan dari suatu negara. Dalam satu hari ini, Yusuf Kala berkunjung ke tiga provinsi berbeda, mulai dari Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Bali. Dari Kota Malang, Ahmad Amin melaporkan. Terima kasih.